Menindak lanjuti viralnya video kelompok Hilafatul Muslimin yang melakukan konvoy di berbagai daerah di Pulau Jawa. Satuan Polda Lampung pun melakukan penyelidikan terhadap kelompok tersebut. Bila terbukti telah menyalahi aturan dan bertentangan dengan Pancasila serta NKRI, polisi pun akan menindak tegas kelompok Hilafatul Muslimin. Selain itu, Polda Lampung juga telah memerintahkan seluruh jajaran polres di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang diduga anti-Pancasila dan NKRI melakukan aktivitas konvoy di jalanan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya Bapak Kapolda Lampung, Dirjen Polisi Dr. Andes Hendro Sudiatme, memerintahkan kepada seluruh para kapolres di jajaran Polda Lampung untuk melakukan tindakan tegas. Lakukan pembubaran dan juga akan dilakukan proses secara hukum. Karena kita saat ini ketahui 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila, tentunya semua ideologi harus berdasarkan Pancasila. Dan ini sudah menjadikan satu komitmen kita bersama. Kabit Humas juga menambahkan, Pimpinan Umum Hilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja juga sempat dilakukan penahanan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan melakukan konvoy sepeda motor di tengah masa PPKM yang sedang diberlakukan di kota Bandar Lampung.